oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam dan berdiri semoga teman-teman banyak rejakinya ya hari ini kita panen lagi ya teman-teman ya ini dia yang cerah ya cerah sekali ini panen sawit tua ya semoga aja ya kita dapat-dapat 22 ton atau 3 ton ya teman-teman karena memang keadaan sawitnya seperti ini ya teman-teman akibat ini jarang kita kapur ya teman-teman jadinya walaupun dipupuk sekalipun bentuknya tetap kuning seperti ini banyak pelepah matinya teman-teman jadi kayak bentuknya kurang nutrisi ya jadinya seperti ini nanti kita akan coba kapur karena kita belum waktu ini kita habiskan dulu babat ini yang tinggi-tinggi ini ya teman-teman nanti setelah itu penyemprotan seperti ini nanti akan kita kapur ya Insya Allah terkapur tahun depan ini sudah kedak pupuk ini tapi nggak ada reaksinya pupuknya akibat nggak dikapur ya Nah nanti kita akan kapur ini sekitar kapur yang nanti kita oplos 40 karung ya lahan ini 450 bibit berarti 3 hektaran ya 3 hektaran lebih ya Nah ini nanti kita akan teman-teman kita mulai panen nih dibari lokasi ya dikasih tadi kita jemput anggota kita kena ndak ada motor untuk ngantarnya nanti kita akan perbaiki kalau sudah selesai ini ya Nah kita mulai banyak banyak buah besar-besar teman-teman bisa lihat ya buahnya besar-besar di sini tapi saya ini kayaknya anda sangka ini untuk sawit ini kelihatan nggak ada buah ternyata buahnya banyak ya teman-teman kayaknya banyak di sini nih wah kita nggak nyangka saya pergirakan tadi cuma tiga ton tetapi di sini nggak pindah-pindah sudah hampir dapat satu tonnya teman-teman kita nggak pindah-pindah masih tempatnya di sini aja kita nggak nyangka asli nggak nyangka untuk sawit besar ini karena saya cek sendiri di lokasi buah itu kemarin enggak ada ya teman-teman sedikit ternyata uh lumayan banyak ya teman-teman nah seperti ini nah kalau pemanen kita memang enggak terlalu anus kali ya untuk panen ini karena kita belum beli yang egreg bagus sekali ya ya teman-teman ya kena sedikit sering mengasah ya wih mantapnya teman-teman buahnya besar sekali nah ini teman-teman bisa lihat sudah dapat segini ya ini ya sekitarnya nanti bisa masih banyak kembali lansir ya teman-teman mungkin saya dapat satu ton tapi di tempat-tempat ini aja sudah menurunkan terus nih teman-teman Oh wuih mantapnya buahannya sepertinya teman-teman ini tanam ukuran 9x9,5 x 9,5 ya teman-teman untuk jarak tanam ya makanya teman-teman bisa lihat jaraknya cukup jauh ya oh ini dekat mobil nih nah ini tinggi sekali ya nah seperti ini ya temen-temen ini ringgit sekali dua sambung full ini teman-teman dua sambung full lumayan tinggi ya nah ini pokoknya hati-hati ya teman untuk pemanen seperti ini kita nggak menggunakan kamera yang bagus ya teman jadi enggak terlalu kelihatannya untuk buahnya yang dipanen karena silau dari sinar matahari ya ini kita lihat buahnya besar-besar ya rata-rata buahnya yang disini ini sekitar 15-50 kg bahkan ada yang 80-90 kg kalau pas penaknya ya temen-temen nggak bisa diangkat kadang-kadang itu kalau kita nggak pakai akal ya atau bisa lakukan dengan berdua yang luai nah satu pohon ini bisa menurunkan tiga sampai empat tandannya teman-teman nantilah kita lihat berapa tandannya yang jatuh karena ini masih ngegreg ya bahaya kalau kita cek di bawah nanti ketindian dan pelepah lagi wuih mantap teman-teman ini sawit tua dan sawit pertama kita ya weng hahaha tuh itu sudah tiga tandannya di bawah teman-teman wah satu tiga empat tandan ya teman-teman satu pohon walaupun ini pohon tua banyak yang ngomong pohon tua ini nggak produktif tetapi ini ya Alhamdulillah ya namanya juga rezeki ya teman-teman ada aja ya nah istilahnya seperti itu ya Nah ini kita lihat lagi ya nih pelepahnya jenisnya pelepah jepit semua ya teman-teman jepit karena buahnya bulat ya teman-teman bulat nggak lonjong kalau biasanya untuk sawit buahnya yang lonjong itu agak mudah ya diturunkan ya rata-rata agak mudah kalau untuk sawit saya jarang kamu bisa ketemu namanya buahnya buah itu lonjong rata-rata buah bulat semua teman-teman bulat kayak pentol hahaha seperti itu ya kayak pentol karena saya penggunaan pupuknya banyakan urea ya urea sama NPK jenisnya itu kalau mungkin denis menggunakan KCL KCL pospat itu buahnya panjang-panjang ya teman-teman padat saya pernah juga nyoba tetapi saya enggak tahan agak pupuknya cukup mahal nah itu dia kalau ini paksa kita ambil dari sebelahnya kena buah jepit kata-kata pemanen yang pro sekalipun kalau yang buah jepit ini pasti ada kesesahan ya teman-teman ini makanya kadang-kadang sering ditinggal pelpak gantung ya sering sekali padahal pelpak gantung itu sangat merusak sawit ya nanti dia lambat berbuahnya makanya selesai langsung cepat-cepat suruh pruningnya satu tahun sekali nah nanti dia cepat keluar buah baru ya kalau keluar buah baru kan kita eh panen lagi ya teman-teman mau tahu enggak bisa kalau di buahnya jepit ini jepit ya teman-teman jepit nggak bisa mana kondisi egretnya kan enggak ada cantolan teman-teman pengaitnya ya teman-teman kalau seandarnya pada pengaitnya ya mungkin bisa cepat ya ini lagi ya ini anggota panen kita anggota panen kita delapan orang ya eh nggak nyampe ya temen teman-teman lihat lapan orang ya teman-teman satu orang nggak masuk dua orang yang masuk sebenarnya sepuluh wah ini buah besar-besar ya teman-teman eh gede-gede ini lagi hehehe mantap pokoknya ini dia ya teman-teman cukup tinggi sekali ini sebenarnya standarnya untuk teman-teman jika mau perawatan sawit itu sebenarnya perawatan itu gampang aja ya teman-teman untuk pemupukan tuh cukup satu kali aja satu tahun sudah hasilnya bagus ya teman-teman kalau memang mau hemat dana ya mungkin kalau punya dana banyak ya nggak masalah ya teman-teman pupuk itu tiga kali setahun atau dua kali setahun itu bagus kalau punya dana kalau kita nggak punya dana untuk lebih untuk kesitu ya teman-teman jadinya kita ya penggunaan pupuk ya segitu-gitu aja ya teman-teman kita gunakan lima kilogram dalam satu tahun karena kita berhemat untuk dana yang lain untuk buka lahan baru ya cari lahan baru beli kenderaan teman-teman semuatan ya teman-teman nah seperti itu karena kalau kita beli pupuk terus kapan kita bisa berjaya nya ya teman-teman kapan kita bisa menikmati duitnya nanti kesawit semua ya hehehe sebaru hanya sudah penuh ya hehehe nah ini masih diunakan ya teman-teman ini sudah penuh kita mau ke pabrik nah ini di pabrik katalu ngantri ya nah sepi ini cuma yang rame ini tanky aja mobil loading CPO nah harga turun Rp18.40 untuk pickup nah ini di loading rem sepi kita sudah nimbang kita lihat berapa kilogram weh 2393 ya teman-teman dengan potongan 3,5% oke x x x Terima kasih.